Intro Melalui program Nurani Astra, Astra Group Bengkulu kembali menyeluruhkan bantuan berupa sembako ke UPTD Panti Sosial Tresnawerda Pagar Dewa Kota Bengkulu Jumat 9 September 2022 Ada 20 paket yang dibagikan untuk para lansia yang mendiami UPTD Panti Sosial Tresnawerda Pagar Dewa Kota Bengkulu ini Koordinator wilayah Astra Group Bengkulu Yugo Lesmono menuturkan Kurang lebih ada 310 paket yang disalurkan di Bengkulu Rincannya 150 paket untuk lingkup grup Astra Kemudian untuk dua kampung berseri Astra masing-masing 80 paket Astra Group itu ada program yang namanya Gruhan Astra Berkala Jadi satu apa namanya secara nasional Astra secara berkala itu memberikan bantuan ke masyarakat Dijelaskan Yugo dipilihnya Banti Sosial Tresnawerda Pagar Dewa Kota Bengkulu Jompo untuk penyaluran bantuan karena pihaknya menilai untuk memberikan pelayanan dan merawat orang tua di Panti Jompo bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kepala UPTD Panti Sosial Tresnawerda Pagar Dewa Timur Dianto mengucapkan terima kasih atas bantuan yang disampaikan Menurutnya bantuan ini merupakan pertama kalinya dalam kepemimpinannya di UPTD Panti Sosial Tresnawerda Pagar Dewa Saya selaku pembina Manti Sosial Tresnawerda Pagar Dewa Tresnawerda Pagar Dewa Sosial Tresnawerda Pagar Dewa Sosial Tresnawerda Pagar Dewa Tresnawerda Pagar Dewa Pagar Dewa Kota Bengkulu Kegiatan ini akan berkelanjutan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk para penerima manfaat atau klien yang ada di Panti Sosial. Dikatakan jumlah penghuni UPTD Panti Sosial Tresnawerda, Bagardewa, Kota Bengkulu sebanyak 70 orang, dengan rincian 42 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Para lansia ini mendiami 11 wisma, 1 wisma terdiri dari 5 sampai 7 kamar. Terima kasih telah menonton!